Halo guys, ketemu lagi dengan saya Didi di Dekasports, sport for your hobby. Masih dalam suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minalai din wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman, cukup lama ya saya vakum kemarin puasa dan lebaran. Sekarang, kali ini saya mau unboxing racket lagi nih. Ini sudah ada satu di tangan saya, yaitu sebuah racket dari Yonex. Yaitu Yonex Nano Flare Lite 33IS. Nah, ini saudaranya adalah Nano Flare 29IS. Jadi itu sebenarnya sama, cuma beda warna aja. Nah, sebelum kita unboxing, kita bahas sedikit tentang Nano Flare. Nah, Nano Flare itu kalau di chart-nya Yonex, dia itu adalah masuk ke racket speed. Dan memang identik dengan racket speed. Yang paling populer adalah Nano Flare 800 dan 700. 800 itu liang ya, waktu masih di Yonex dia pakai Nano Flare 800. Kemudian ada Decapol juga pernah pakai. Busanan Ombang Rumpan juga, Lauren Smith, Mayu Matsumoto. Jadi cukup banyak. Dan memang dominasinya adalah wanita ya. Beburu tangis wanita, tapi tidak menutup kemungkinan yang cowok-cowok juga ada ya. Seperti tadi, liang. Sementara kalau untuk pasangannya liang, yaitu Wang Jilin. Wang Jilin pakai Nano Flare 700. Jadi, 800 dan 700 ini adalah yang memang paling terkenal. Yang dipakai Atlet Pro. Yang identik dengan Nano Flare ini adalah racket speed dan headlight. Meskipun sebenarnya nggak headlight. Headlight banget, biasanya di 290-an ya. Tapi Yonex lebih suka mengatakan itu sebagai racket headlight. Meskipun itu sebenarnya mungkin masih di level even balance. Tapi oke lah kalau mau dibilang headlight. Nah, kalau kita bicara racket headlight, ini tidak banyak loh produk-produk headlight. Maksudnya kalau dibandingkan dengan racket- racket headlight, itu relatif lebih sedikit produk seri headlight. Jadi, paling banyak itu memang kalau kalian perhatiin, termasuk saya. Racket-racket yang saya unboxing, yang saya review itu paling banyak produknya adalah yang balance point-nya di headlight. Kenapa? Karena mungkin untuk menambah momentum, untuk mendapatkan pukulan yang bertenaga. Jadi, kalau kita berbicara main buat momentum, biasanya orang pengennya pukulannya bertenaga, terutama saat smash. Dan untuk mendukung keinginan itu, ya tentunya pakai racket-racket yang head heavy atau berarti kepala. Nah, untuk racket headlight ini bukan berarti smash-nya tidak kencang. Contohnya liang wang jelin itu kurang kencang apa smash-nya itu. Permainan cepat banget dan smash-nya sadis kencang-kencang banget. Kalau kita berbicara momentum, maka rumus sederhananya momentum atau kekuatan tabrak atau kekuatan tabrak ya untuk menghasilkan supaya satu kok itu meluncur dengan sangat kencang. Itu adalah masa dikali kecepatan. Nah, jadi kecepatan ayun si racket dan juga masa dari si racket itu sendiri. Itu untuk menghasilkan momentum yang besar. Untuk memperbesarnya gimana caranya? Bisa ada dua cara. Tiga cara. Yang pertama adalah memperbesar masa dari si racket. Jadi pakai racket yang berat, 3U. Kemudian juga yang balance point-nya di atas biar efek hammer-nya lebih berasa. Kemudian yang kedua, mempercepat kecepatan ayunan. Dan yang ketiga adalah kedua-duanya ditinggiin. Kecepatan yang ditambah, berat racket-nya juga ditambah. Nah, kalau kita berbicara racket headlight, maka yang ditambahkan tentunya bukan masa atau berat dari si racket, tapi melainkan kecepatan ayunan dari si racket itu sendiri. Makanya kalau kalian yang punya ayunan yang cepat banget dan pengen mempercepat ayunan itu, bisa pakai racket-raket yang headlight. Kalau kita contoh pakai hammer itu kan, kalau martil itu head TV, berat di kepala. Tapi kalau kita balik, itu menjadi headlight dan itu akan menjadi lebih cepat untuk dia ayun. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja. Oke, teman-teman ini dia racket-nya. Harganya Yonex Nanoflare Lite 33IS. Harganya ini sekitar Rp470.000-Rp550.000. Saya beli Rp470.000. Tokonya nggak saya sebutin, kalian boleh tanya sih di kolom komen kalau penasaran. Oke, kita bahas dulu ini dapetnya apa aja. Satu jelasnya racket ini. Satu batang ngurung racket. Kemudian dapet tas 1R. Tasnya Yonex. Ini udah bagus ya. Ini bisa buat naruh 2, 3 lah. 3 racket masih masuk. Kemudian ini sudah pake aluminium foil. Supaya suhunya tetap terjaga. Dan juga dapet senar BG5 Match. Ya, ini sebenernya bisa langsung dipasangin, teman-teman. Cuma saya tidak pasang karena memang ini akan saya pasang dengan standar saya yaitu BG66 Ultimax dengan tarikan 28 pounds. Nanti saya akan pasangkan di tube. BG5 Match sebenernya lumayan bagus lah. Dia repulsion power. Cuma durability-nya memang pas-pasan. Hitting sound-nya juga lumayan bagus. Kontrolnya juga cukup minim. Oke, sekarang kita bahas tampilannya ya. Dari bawah nih. Ini di bottom cap-nya Yonex. Kemudian di bagian sidinya. Oh, lebih jendol dari biasanya nih. Ini cukup gede jendolannya. Kemudian ini grip-nya G5. G5. Kemudian di atas ini ada top cap-nya. Basic banget ya. Top cap-nya basic banget, teman-teman. Bukan kayak kalau biasanya yang Taiwan tuh ada dua garis di sini. Ini enggak sih. Ini polos biasanya. Walaupun ada chamfer-nya di sini. Kemudian ada nomor kode. Di sini ada tulisan. 5UG5. Artinya beratnya 5U. 75-77 gram. Kalau di spesifikasi ditulisnya. Kemudian tarikannya adalah direkomendasikan 20-30 pounds. Jadi tarikan maksimumnya di 30 pounds. Kemudian ini kita ke bagian atasnya. Ada tulisan develop bionex jepang japan made in taiwan. Full grafit raket 10mm longer. Kemudian di sini ada flexibility-nya. dia menunjukkan di nomor 2 highflex. Jadi ini raket highflex ya. Coba kita lihat. Ya, iya sih highflex nih. Lentur. Ya, highflex. Oke, kemudian desainnya bagus. Warnanya hitam doff. Hitam doff. Hitam doffnya bagus. Kemudian di sini banyak. Apa sih gambar-gambar. Garis-garis. Desainnya seperti ini ya. Bagus sih. Stickernya bagus nih. Kalau Tee-nya Yonek. Apalagi yang made in taiwan tuh. Gak usah ditanya-pertanyakan deh. Kosmetiknya, kaksesorisnya bagus banget. Rapih. Rapih banget. Tee joinnya juga rapih banget. Bagus. Kemudian di bagian bawah. Ini juga selalu ya. Kalau yang made in taiwan. Sukanya udah pake Ujoin. Bagus. Gromade-nya juga bagus. Gak asal-asalan. Kenceng juga tuh. Jadi kalau yang jelek itu kita. Kenceng itu dia geser-geser. Ini gak. Bener-bener. Terkunci. Nah di bagian framenya juga. Ada. Ornamen seperti ini. Ini sebenarnya stylenya. Nano flare ya. Jadi kayak kotak garis-garis gitu deh. Kemudian ada tulisan apa di sini. Hanya tulisan isometrik aja sih. Hanya ada tulisan isometrik. Dan ini. 30 lbs. 30 pons. Maksudnya adalah. Maximum tensionnya. Oke mungkin cukup bentuk di tampilannya. Sekarang kita akan bahas. Spesifikasi dari racket ini. Racket ini adalah. Yonex. Oke. Nano flare light. 29 atau 33 IS. Nah ini yang 33 IS. Kalau yang 29 itu warnanya aja. Yang beda ya. Warna aksesoris disininya. Kemudian. Sell package-nya tadi. Terus cek juga bonusnya. Dan juga cek juga. Apakah itu baru terseken. Oke. Hati-hati. Harus bijak. Kalau belajar online. Kemudian framenya. High modulus graphite. High modulus full graphite. Artinya sama dengan. Nano ray. Atau aksaber light. Yang mula kita bahas. Kemudian. Beratnya 75 sampai 77 gram. Ini akan saya timbang. Coba akan saya timbang. Nanti saya taruh disini. Oke. Setelah saya timbang. Beratnya ternyata 78 gram. Ini dengan kondisi seperti ini ya. Belum terpasang senar. Kemudian tadi plastik yang disini. Saya lepas. 78 gram. Harusnya sih. Di 75 sampai 77. Tumbe nih. Saya dapatnya nggak. Yang presisi. Oke. Kemudian. Untuk panjangnya. Panjangnya itu. Disini ada tulisan. 10 mm longer. Artinya. Dia 675. Atau tipe panjang. Tipe long. Gampangnya sih. Kita sampe nama ini aja. Ya. Sama. 675 berarti. Ini ada beda di groove-nya aja. Jadi. Tipe long. Jadi nggak speed-speed banget ya. Kalau racket speed. Biasanya dihentik agak pendek. Karena untuk dapetin. Reflex atau respon. Tapi ini. Tipe long. 675. Di spek ditulis 670. Ternyata. Lebih dari 670. Oke. Balance point-nya di 290. Nah ini. Perlu kita ukur juga. Nanti saya sampaikan berapa. Setelah saya ukur balance point-nya. Ternyata. Di 292. Teman-teman. Artinya nggak. Headlight-headlight. Banget nih racket. Ini justru malah di. Event balance lah ya. Malah mendekati ke. Head heavy. Tapi ini masih di level. In balance lah. Karena kalau di head heavy itu. Di 295 ke atas lah. Baru masuk ke. Head heavy. Ya. Nggak tahu. Apakah memang speknya seperti itu. Atau saya apes dapetnya. Nggak presisi ya. Karena tadi beratnya itu. Harusnya di 75 sampai 77. Saya dapet 78. Kemudian. Untuk. Balance point-nya juga dapet di. 292. Bukan di 290. Anyway. Apapun itu. Spesifikasi adalah spesifikasi. Tetap nanti kita akan coba tes di lapangan. Saya akan pasangkan terlebih dahulu. Senar BG66 Multimax. Sesuai standar saya. Kemudian. Tarikannya 28 pounds. Kita akan tes di lapangan. Nanti kita akan kasih scoring. Penilaian. Tentang. Performance di lapangan. Tentunya ala DK Sports. Ya. Artinya. Itu adalah feeling yang saya rasakan. Rakyat yang sama. Dideview dengan orang yang. Berbeda. Dipakai oleh orang yang berbeda. Feels-nya akan berbeda. Dan ini adalah feels yang. Saya rasakan. Dan biasa. Kalau teman-teman sudah subscribe. Di channel ini. Pasti tahu. Seperti apa saya menilai. Dan seperti apa feels saya. Saya bukan pemain profesional. Saya bukan atif profesional. Saya juga gak jangka-jangka amat. Dan kebanyakan subscriber disini. Mudah-mudahan sama-sama pemula. Seperti saya. Jadi bisa mewakili feels teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu video unboxing-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Stay tuned. Supaya gak ketinggalan video review-nya. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. See you. Da. selamat menikmati